Halo, selamat datang anak-anak pada pembelajaran pendidikan agama muda dan budi bekerti kelas 3 semester 1 Bagaimana kabar anak-anak? Sehat ya? Bapak senang sekali mendengar anak-anak sehat dan jangan lupa selalu bahagia Seperti biasa sebelum kita mulai materi kali ini, terlebih dahulu marilah kita buka bersama pembelajaran hari ini dengan memacatkan barita namaskara patah Anak-anak duduk dengan tenang, rapi, dan bersikap anjali Mari kita membacakan barita namaskara patah bersama-sama Arrahang sammasan budu begawah budang begawantang api wademi Suwakato begawah tadamu damang namasami Suwadipano begawah toho salwaka sangguh sangga namami Sabi satta bawantu suki tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadhu 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 Baik anak-anak sekarang kita lanjutkan materi pada kesempatan ini yaitu kegiatan belajar 2 Pangeran Cidarta bersekolah Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian Siap ya? Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang kepandaian Pangeran Cidarta Nah sekarang bagaimana kepandaian Pangeran Cidarta? Nah anak-anak pasti sudah tahu dan sudah mengerti Bagaimana sih kepandaian Pangeran Cidarta itu? Pangeran Cidarta adalah seorang anak yang sangat pandai dan bersifat mulia Pangeran Cidarta selalu rajin belajar Anak-anak rajin belajar tidak? Sebelum kita bersama-sama belajar tentang Pangeran Cidarta bersekolah Terlebih dahulu anak-anak coba amati gambar berikut ini Ada dua gambar yang Bapak tayangkan Nah silahkan anak-anak amati apa yang terjadi pada gambar tersebut Bagaimana anak? Sudah tahu belum apa gambar itu? Nah untuk gambar yang pertama Ibu adalah seorang anak yang sedang berpamitan untuk berangkat ke sekolah Jadi anak-anak kalau berangkat ke sekolah berpamitan dulu tidak sama ayah atau ibu? Bagus sekali ke sekolah harus berpamitan Kemudian gambar yang kedua Itu gambar apa anak-anak? Betul sekali gambar yang kedua adalah peserta didik dan guru saling menyapa Jadi anak-anak ketika bertemu dengan bapak guru dengan ibu guru itu harus menghormati dengan cara apa? Dengan cara menyapa Bagi yang beragama Buddha menyapa dengan bersikap anjali Baik anak-anak sekarang kita lanjutkan materi pada kesempatan ini Yaitu kegiatan belajar 2 Pangeran Jidarta bersekolah Berikut akan bapak sampaikan materi tentang Pangeran Jidarta bersekolah Sekolah itu sangat penting atau tidak anak-anak? Nah dengan bersekolah nanti masa depan kalian akan indah Masa depan kalian akan menjadi cerah Pangeran Jidarta dulu juga bersekolah Tetapi caranya tidak seperti pada masa sekarang ini Kalau sekarang anak-anak sekolah masuk ke sekolah Ada kedua tempat untuk melakukan pembelajaran Kecuali pada masa pandemi ini Anak-anak terpaksa harus belajar dari rumah Demikian juga Pangeran Jidarta pada masa itu Pangeran Jidarta bersekolahnya Itu guru diundang ke istana Jadi belum ada sekolah seperti sekarang ini Guru beliau diundang ke istana Untuk memberikan pendidikan Untuk memberikan pelajaran kepada Pangeran Jidarta Sekarang pengetahuan dan keterampilan Dan sikap yang dimiliki oleh Pangeran Jidarta Pada usia 12 tahun Pangeran Jidarta telah menguasai berbagai ilmu pengetahuan Nah, usia 12 tahun Kalau zaman sekarang itu artinya kelas 4 ya Nah, anak-anak sekarang usia berapa? Nah, kalau misalkan masuk dari usia ke-7 tahun Berarti anak-anak sekarang ke-3 Usianya ada yang 10 tahun Ya kan? Nah, anak-anak sudah memiliki keterampilan apa? Sudah memilih Sudah menguasai ilmu pengetahuan belum? Nah, ilmu pengetahuan yang dikuasai Pangeran Jidarta antara lain 1. Taktik Peran 2. Sejarah 3. Bahasa dan Sastra 4. Ilmu Hitung dan Tau Matematika 5. Ilmu Meramu Obat-Obatan 6. Ilmu Logika 7. Pendidikan Agama 8. Kitab Weda Selain ilmu pengetahuan tadi Pangeran juga menguasai beberapa keterampilan Jadi Pangeran Jidarta itu bukan saja pengetahuan yang dikuasai Tetapi beliau juga memiliki berbagai keterampilan yang terbaik di usianya Nah, anak-anak memiliki keterampilan tidak? Mungkin ada yang pintar menggambar Ada yang pintar menyanyi Nah, itu juga salah satu bentuk dari keterampilan Nah, sekarang keterampilan yang dimiliki Pangeran Jidarta itu apa? Yang pertama Mengamati keadaan Kemudian Pangeran Jidarta juga pandai bermeditasi Yang ketiga Pandai memanah Yang keempat Memainkan pedang Dan yang terakhir yaitu keterampilan berkuda Selain ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Pangeran Jidarta tadi Ada sikap yang tidak terbantahkan dari Pangeran Jidarta Apakah itu? Yaitu sikap mulia Pangeran Jidarta memiliki sikap mulia Itu adalah keunggulan yang tidak terbantahkan dari Pangeran Jidarta Pangeran Jidarta memiliki sikap mulia yang patut dipuji Sikap-sikap itu terbagi dalam dua hal Yaitu sikap spiritual dan sikap sosial Di dalam sikap spiritual Pangeran Jidarta yang patut kita contoh adalah Rajin beribadah Bermeditasi Nah anak-anak sering beribadah tidak? Kalau pagi bangun tidur Kemudian sore hari atau malam hari Itu seharusnya melaksanakan sembahyang Selain itu juga latihan meditasi Jadi anak-anak kalau di rumah Pagi dan sore Itu melatih atau melakukan puja bakti sembahyang Dan latihan bermeditasi Selain itu Pangeran Jidarta juga memiliki sifat yang sabar Penuh cinta kasih dan kasih sayang Serta bijaksana Nah itu sikap spiritual dari Pangeran Jidarta Kemudian sikap sosial Pangeran Jidarta Itu juga patut kita tiru Contohnya apa? Disiplin Nah anak-anak disiplin tidak? Seperti sekarang ini Mengikuti pembelajaran kelas 3 Sebelumnya juga harus mandi yang bersih Kemudian sarapan Nah itu dilaksanakan dengan disiplin Mencuci tangan Memakai masker Nah itu harus disiplin Kemudian suka menolong Toleransi Rendah hati Dan bertanggung jawab Anak-anak suka menolong tidak? Nah salah satu contohnya Kalau melihat Hewan lain yang menderita Atau Makhluk lain yang menderita Kita harus Menolong Jangan Malah membuat Menderita makhluk lain Bisa kan? Nah tentu masih banyak sekali Sikap mulia yang dimiliki Pangeran Jidarta Sikap-sikap mulia tersebut adalah Yang perlu kita ketahui Untuk dicontoh Dalam kehidupan Sehari-hari Begitu ya Baik anak-anak Sepertinya sudah cukup Pertemuan kita kali ini Pendidikan Akan Pendidikan Akan Muda dan Budi Bekerti Kelas 3 Semesta 1 Nanti kita lakukan minggu depan ya Sebelum ditutup Bapak selalu mengingatkan Tetap jaga kesehatan Mencuci tangan yang bersih Memakai masker Memakai masker Dan tetap di rumah Dan jangan lupa Selalu belajar Dan belajar Mari pertemuan hari ini Kita akhiri dengan mengucapkan salam Sabi Sata Bawantu Suki Tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sabu 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 Sampai jumpa